Intro Quartararo keluyuran telanjang dada di Mandalika Sabar banget ditodong selfie fence Pembalap MotoGP asal Spanyol kebingungan dengan suara tarim di masjid Fabio Quartararo tak ikut rekan-rekannya bertemu Presiden Jokowi dan berparada di Jakarta Rider Yamaha itu memilih menghabiskan waktu di Mandalika berinteraksi dengan penduduk lokal sebelum berlaga di Pertamina Grand Prix of Indonesia atau MotoGP Indonesia Quartararo sudah tiba di Mandalika sejak awal pekan ini Dia kemudian sempat ramai dibahas di media sosial saat membeli kartu perdana pada salah satu gerai telepon seluler tak jauh dari sirkuit Pertamina Mandalika Pada Rabu 16 Maret kemarin, Quartararo kembali terlihat warawiri di sekitar sirkuit Dia lantas membagikan momen bertemu bocah-bocah yang antusias bertemu dengannya via akun Instagram pribadinya Pada sore hari, Quartararo memilih melakukan jogging juga di sekitar sirkuit Pertamina Mandalika Kemunculannya di jalanan umum memancing perhatian warga Apalagi dia berlari dengan telanjang dada dan hanya memakai celana pendek Beberapa orang yang melihat Quartararo berlari ada yang mencegatnya untuk mengajak berfoto Dikutip dari antara, serombongan penggemar bahkan memacu mobilnya ke depan Untuk mencegat pebalap Yamaha itu dan mengajaknya beriswa foto Juara dunia MotoGP 2021 itu dengan ramah dan sabar meladeni permintaan fest-nya Dia melambatkan larinya untuk kemudian berhenti sekitar 1-3 detik untuk berfoto dan melanjutkan aktivitasnya Dari kawasan Hotel Pullman dan No Hotel, Quartararo melanjutkan lari ke arah sirkuit Pertamina Mandalika Lagi-lagi di sepanjang trotoar, Quartararo kembali menghadapi cegatan penggemar yang mengajaknya berfoto Pembalap Moto2 asal Spanyol, Marcos Ramirez kebingungan dengan suara solawat tarhim yang berkumandang di masjid area sirkuit Mandalika Meski agak bingung, tapi rider 24 tahun itu menikmati suara solawat tersebut Dalam unggahan di akun Instagramnya, at24marcosramirez Marcos Ramirez terbangun dari tidurnya pada pukul 05.00 waktu Indonesia Tengah atau 4 WIB Ia pun merasa heran dengan suara solawat tarhim yang dikumandangkan di masjid sekitar Dengan muka yang masih terlihat telah, pembalap kalex itu pun membagikan momen di atas di Instagram storiesnya Kehidupan di Indonesia pada pukul 05.00 pagi Ujar Marcos Ramirez saat mendengar solawat tarhim tersebut Solawat tarhim sudah menjadi tradisi yang kerap terjadi di Indonesia menjelang azan subuh Biasanya solawat tarhim dikumandangkan agar umat Islam bisa mempersiapkan diri untuk menunaikan solat subuh Namun hal ini mungkin baru pertama kali dialami Marcos Ramirez Karena itu ia sedikit kebingungan mendengar solawat tarhim saat matahari belum terbit Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!